Si pencuri bersembunyi di dalam papian, karena terpojok, akhirnya si pencuri pun menyerah. Ternyata si pencuri itu adalah seekor simpanse yang bisa bicara seperti sesar, dia sudah tinggal cukup lama di sana seorang diri. Karena merasa sama-sama monyet mereka pun dengan mudah menjadi akrab, si simpanse pun berkata bahwa dia mengetahui tempat yang akan sesar tuju, dia pernah pergi ke sana. Maka keesokan paginya si simpanse itu pun mengantar sesar dan timnya pergi menuju tempat tersebut. Sesampainya di kem tentara yang mereka tuju, sesar dan dua anggotanya memantau lebih dekat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tapi tanpa mereka sadari dua orang tentara tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan langsung menyerang sesar. Salah satu anggotanya pun menghalangi serangan tersebut untuk melindungi sesar, dua tentara itu pun berhasil dilumpuhkan. Namun sayangnya sesar harus kehilangan salah satu panglima terbaiknya.